Pendekar lengan buntung jelit 13 tamat. Selagi peperangan berkecamuk dengan hebatnya, dan selagi jeritan. Jeritan manusia dengan panik dan ngeri membubung tinggi di atas. Kota Raja yang telah banjir darah. Dua sosok tubuh manusia berkelebat dengan amat cepatnya menggerakan pedangnya membabati tentara Mongol yang sudah banyak mengalahkan tentara Song yang hanya tinggal beberapa puluh orang saja. Dua sosok manusia itu bergerak dengan amat cepat sekali. Setiap kali pedang mereka bergerak, kepala tentara Mongol akan meroboh meninggalkan badan. Kedua orang muda itu adalah Sintong dan Siaoyang yang telah tiba di kota Raja dan mengamuk dengan amat dasyat. Sintong mainkan pedang samurainya bagaikan malaikat pencabut nyawa. Siaoyang yang sudah gemas sekali akan bangsa Mongol penjajah menggerakan pedangnya, dengan luar biasa, membabati leher bangsa Mongol seperti orang membabati rumput saja. Kedatangan kedua orang muda yang mempunyai sepak terjang seperti maut, membuat pasukan Song yang tinggal beberapa orang saja bangkit semangatnya. Dengan gigih ia menggerakan senjatanya merangsek mengeluarkan teriakan-teriakan bersemangat. Di lain bagian, di sebelah utara kota Raja, pasukan-pasukan Mongol menjadi kocar kacir karena munculnya banyak orang gagah yang sudah menyerbu kota Raja dan menempur kerajaan Mongol. Di antara peperangan yang sedang berlangsung itu nampak Hosyang dan Yukin mengamuk, hebat luar biasa. Biaweng dan Hokshan yang sudah sampai ke tempat itu menyerbu ke dalam kota dan begitu mendapati ayah Biaweng sudah mati beserta keluarganya oleh pembunuhan-pembunuhan bangsa Mongol yang kejam ini, sambil menangis Biaweng mengamuk bagaikan singa betina kehilangan anak. Sementara Hokshan yang dijuluki harimau terbang, menggetarkan pasukan Mongol. Akan tetapi pasukan Mongol yang terdiri dari ribuan orang itu, tak dapat mereka wancurkan. Apalagi setelah mereka mendengar bahwa Kaisar sudah membunuh diri karena penyesalan atas kebodohan sendiri. Maka Biaweng dan Hokshan yang masing-masing memendong tubuh kedua orang tua Biaweng berkelebat ke sana kemari membuka jalan darah untuk keluar dari kepungan tentara Mongol yang demikian ketat. Memang sejak dulu pun pasukan Mongol ini terkenal sebagai laki-laki gagah yang pantang menyerah, oleh sebab itu, begitu kedua orang ini bergerak dan tiga-empat orang roboh mandi darah, datang lagi sepuluh orang dan begitu seterusnya akhirnya, kedua orang ini mulai lemah, gerakan-gerakan mereka mulai kacau. Hokshan khawatir sekali melihat keadaan Biaweng ini, ia bersilap mendekati gadis itu. Sayang sekali mereka ini bersilap dengan tidak leluasa karena memondong tubuh kedua orang tua Biaweng. Sebuah sambaran golok tentara Mongol menyerem petik pundak Hokshan, pemuda itu menjerit keras dan membabatkan pedangnya menghantam perwira Mongol itu. Terdengar jeritan mengerikan waktu pedang di tangan Hokshan amblas di dada seorang perwira Mongol. Darah merah menyembur dari dada yang tertanam pedang itu. Hokshan menggerak tangan kirinya mendorong ke samping waktu didengarnya sambaran senjata berkelebat di atas kepalanya dengan sedikit menggeser kakinya. Pemuda itu sudah meluputkan diri dari sambaran tombak perwira Mongol dan begitu tangan kirinya mendorong, tubuh perwira itu terjengkang ke belakang oleh dorongan angin pukulan Hokshan yang lihai. Akan tetapi pemuda itu juga menjerit menahan rasa sakit yang hebat dan pundaknya yang tadi terserempet golok. Sesosok bayangan berkelebat di tempat itu dan lima perwira Mongol terjungka oleh terjangan sebatang tongkat kecil dari Konghawat yang sudah sampai ke tempat itu dan melihat kedua temannya sudah mandi darah, segera ia berseru, Hokshan Tuako, lekas lari. Konghawat Lote panggil Loh San Girang melihat datangnya murid Ko Ailo Jin yang perkasa. Datangnya pemuda itu, pengepungan menjadi dua bagian. Cepat Loh San berseru kepada Biaweng yang sudah kelihatan lemah sekali. Eng Moai, buka jalan darah. Cepat seru Hokshan mengelebatkan pedangnya membuka jalan dan tiga orang perwira yang mengeroyoknya terjungkal dengan dada terserempet pedang. Dengan gerakan yang ringan, tangan kiri Hokshan menyambar tangan kiri Biaweng bagaikan terbang keduanya mencelat lewat kepala para pengeroyok. Seorang perwira bangsa Mongol segera menyambitkan pisau terbangnya dan begitu Hokshan mengebutkan lengan bajunya, pisau itu melayang kembali kepada si penyambit dengan luncuran yang cepat, menghantam lengan kiri si penyambit. Perwira yang kena senjata makan cuan itu menjerit kesakitan memegangi lengannya. Hokshan dan Biaweng sudah melompat jauh dan hilang di balik tikungan jalan. Sementara Kong Hoat mainkan ilmu tongkat funiusan Tung Hoat dengan cepat dan tubuhnya berkelebat-kelebat laksana bayangan maut yang siap hendak merenggut nyawa lawan yang kurang waspada. Akan tetapi bagaimanapun hebatnya Kong Hoat dikeroyok oleh banyak perwira Mongol yang tak habis-habisnya ini lama-kelamaan tubuhnya menjadi lelah juga, gerakan-gerakannya mulai lemah. Pada saat itu, berkelebat dua sosok bayangan. Sepuluh perwira kerajaan terjungkal tak dapat bangun lagi. Ternyata Hosyang dan Yukin sudah sampai ke tempat itu dan berseru kepada Kong Hoat. Kota Raja sudah direbut oleh musuh, Kaisar membunuh diri. Tak guna kita bertempur mati-matian. Sebaiknya lekas lari dan ke Pulau Bidadari. Seorang pemuda lengan buntung sedang mengamuk mengobrak abriksian lipei. Hoat telek tas kau lari. Kita ke sana menolong pemuda lengan buntung. Sambil mengelebatkan tongkatnya menotok, Kong Hoat menoleh kepada Hosyang. Baik wako, nari kita pergi. Eh, bagai renana dengan Sintong dan Xiaoyang. Mereka sudah berangkat. Baik, sekarang kita pergi. Sambil berkata demikian, sekali tubuh Kong Hoat mengejut tubuhnya, pemuda itu sudah melayang dan berlari cepat disusul kemudian oleh bayangan Hosyang dan Yukin yang gesit seperti wale terbang. Perwira-perwira Mongol berteriak-teriak mengejar. Akan tetapi begitu ketiga orang muda yang lihai itu menggunakan ilmu lari di atas rumput, tahu-tahu mereka telah kehilangan bayangan ketiga orang muda itu. Sorakan-sorakan kemenangan menggema di kota raja. Bendera kerajaan Mongol dipanjangkan di luar tembok kota. Perwira-perwira Mongol merayakan hari kemenangan ini dengan pesta pora merampokir rumah-rumah bangsawan dan membunuh laki-laki bangsawan yang melawan. Beberapa orang yang dicurigai memberontak, dijejarkan di tepi jalan dan diikat. Kemudian dua orang Al-Ghojo mengelebatkan goloknya yang besar memenggal kepala mereka. Gadis-gadis cantik menangis penuh ketakutan dalam cengkraman tangan-tangan yang kasar, mulut-mulut yang penuh nafsu mencekram bibir cantik si gadis. Sebentar kemudian, dengan biada pemerkosaan dan penculikan berlangsung di muka umum dengan tiada yang berani menentang lagi. Siapa yang berani melawan? Mencari mati. Itulah perang, jeritan ketakutan membumbung setinggi langit. Kematian-kematian oleh karena aniaya dan fitnah berlangsung yang dilakukan orang-orang yang hendak mencari muka untuk mengambil hati kaisar baru, gadis-gadis cantik menjadi persembahan yang menggirangkan kaisar baru yang ditunjuk oleh pemimpin besar KHU Bilaikan. Pemimpin ini kemudian kembali ke Mongol, membawa barisannya dan mencari tanah jajahan lain. Kelak kemudian pemimpin ini terkenal oleh karena ia adalah cucu dari raja besar di Mongol yang bernama Jenghis Khan, orang besar yang pernah menggemparkan dunia. Hari itu kerajaan Song mengalami kewancuran. Kerajaan Mongol menguasai kembali daratan Tiongkok. Tiang Le memegang bahu BWE HWA dan katanya pelan, HWA Moai, kau jangan khawatir, aku pasti akan kembali, nantikanlah aku di lembah Taihangsan ini, jangan kau cemas BWE HWA. BWE HWA memandang pemuda di depannya ini dengan tatapan basah. Bagair nana aku tidak cemas koko kau hendak pergi ke Pulau Bidadari hanya seorang diri, Ah-ah-ah koko biarlah aku ikut denganmu. Setidak-tidaknya aku dapat membantumu menghadapi lawan-lawan yang hendak mencelakakanmu, biarlah aku ikut koko. Tiang Le mengecup kening si gadis. Dengan tangan kirinya ia mengusap pipi si gadis yang berlinang air bening dan memandang matu yang berkaca-kaca itu dengan pandangan mesra. Tidak hawe Amoai, justru kalau kau ikut denganku, kau akan menjadi beban. Bagaiku dan aku, aku khawatir akan keselamatan, kesehatanmu yang belum pulih benar. Kau nantikanlah aku di sini, di tempat ini baik sekali untukmu beristirahat. Kupergitakan lama hawe Amoai, andai kata aku selamat, dan dapat menolong pei-pei, pasti aku akan kemari. Gugur bendungan air matu BWE HWA. Tak dapat berkata-kata lagi ia. Menjatuhkan kepalanya di dada tiang Le. Menangis sedih Koko, kalau kau tidak kembali, bagaimana? Tiang Le mencoba untuk tersenyum, walau hatinya menangis. Apa boleh buat hawe Amoai? Tentu saja kalau aku tidak kembali itu tandanya aku tak dapat meloloskan diri dari sian lipei dan mungkin juga tidak mampu menolong pei-pei. Ahaha, hawe Amoai, jangan kita memikirkan sampai ke situ. Percayalah kalau Tian melindungi, pasti aku selamat. Kau berdo'alah. BWE HWA memeluk Tiang Le erat-erat. Kalau begitu, aku akan ikut denganmu Koko, biarlah mati hidupmu, aku akan mendampingimu, Koko, aku, aku bersedia mempertaruhkan nyawa ini untukmu. Bawalah aku Koko BWE HWA menangis lagi. Tiang Le memejamkan matanya. Ia merasa terharu sekali akan atas kecintaan gadis ini. Di peluknya BWE HWA dengan penuh perasaan. BWE HWA membalas pelukan Tiang Le dengan penuh perasaan cinta di dada. Keduanya kini saling berpandangan di antara kabut yang membiru menyelimuti mereka. Dada Tiang Le berdebar-debar keras sekali. Ingin sekali ia melepaskan pelukan ini, akan tetapi entah mengapa. Sejak si kakek kaki buntung memberitahukan akan penyakit gadis ini, yang hanya bertahan hidup dalam waktu yang amat pendek, tak tega ia melukai hati gadis ini. Tak mau ia menyakiti hati BWE HWA. Tak kuasa ia untuk menolak cinta kasih BWE HWA, maka bagaikan orang yang bermimdi, ia pun berkata, Aku cinta padamu HWA Moai. Tiang Le Koko hanya rintihan itu yang keluar dari bibir BWE. HWA yang menantang untuk sedia menerima kecupan Tiang Le. Dan Tiang Le memang mengecup bibir yang menantang itu. Mengecupnya dengan lembut dan hati yang berkasihan. Degupan dada si gadis yang berdetak-detak menyentuh jantungnya di dalam dada, membuat seakan-akan napas Tiang Le berhenti. Degup yang menyentuh jantungnya bagaikan irama kematian yang kelak akan merenggut nyawa BWE HWA entah dalam beberapa saat lagi. Pilu rasa hati Tiang Le. Mereka berpelukan di depan pondok lama sekali. Sementara angin gunung menerpa dengan kesejukan yang membahagiakan. Apabila Tiang Le ingat akan PIPI yang kini sedang ditawan dalam tangan Butek Sian Li, Tiang Le mendorong tubuh si gadis dan berkata HWA Moai sekarang. Aku harus pergi tak boleh aku membuang banyak waktu lagi, kau nantikan saja aku di sini, Koko. Tiang Le mengangkat dagu si gadis dan berkata, tidak percayakah kau kepadaku, HWA Moai? Koko, setelah, setelah kau bertemu dengan PIPI dan dapat menyelamatkan gadis itu, sungguhkah kau tidak meninggalkan aku, sungguhkah kau akan kembali ke sini? HAAHWA Moai, kau ini ada-ada saja. Sudah tentu kalau aku berhasil menolong PIPI, pasti aku kembali ke tempat ini. Koko, BWEHWA memandang Tiang Le, amat redup sekali pandangannya itu bergetarkan irama kasih, membuat Tiang Le jadi terharu. Koko kau, kau apakah kau cinta pada gadis itu? Siapa? Tiapel PIPI, hem Tiang Le hanya menarik napas panjang. Kemudian ia mengangkat wajah si gadis. BWEHWA lalu menatap pemuda itu. Aku tidak marah, seandainya ia, iya, bukan? Tiang Le tidak menyahut, ia hanya mengecup bibir yang berkata dengan penuh getaran hati tadi. Kecupan itu merupakan perpisahan bagi Tiang Le dan BWEHWA. BWEHWA memandang kepergian si pemuda dengan tatapan nanar oleh air matu yang berlinang, Apabila bayangan Tiang Le hendak lenyap kebalik tikungan batu yang ada di bukit itu, BWEHWA melambaikan tangannya dan mengirim suara jarak jauh, Tiang Le Koko, apabila dalam tiga hari kau tidak kembali aku pasti akan menyusulmu ke Pulau Bidadari. Tiang Le yang mendengar suara dari kejauhan itu, setitik air matu meleleh di pipinya, cepat-cepat dihapusnya dengan ujung jari tangan kirinya. Dan bagaikan terbang pemuda lengan buntung itu berlari cepat menuju Pulau Bidadari. La ingin cepat-cepat bertemu dengan dirinya P.I.P.I. Mudah-mudahan P.I.P.I. dapat ku tolong. Tiang Le tidak banyak membuang waktu, dia segera berjalan cepat menuju Pulau Bidadari. Waktu yang amat pendek membuat Tiang Le berlari cepat dengan tak berhenti-henti walaupun kegelapan malam telah menutupi jalan. Akan tetapi dengan kepandayan ginkangnya dan ketajaman matanya ia terus saja menerobos. Malam yang kelam. Dari seorang nelayan, ia membeli sebuah perahu kecil untuk menyeberangi Laut Pohe dan mencari Pulau Bidadari. Untunglah pada tengah malam itu di tengah lautan bulan bersinar terang, sehingga Tiang Le dapat mengarahkan tujuan perahunya ke sebuah pulau yang letaknya terasing daripada pulau-pulau lainnya. Bulan di atas terang benderang. Sebuah perahu merapat di sebuah pulau. Akan tetapi baru saja pemuda lengan buntung itu hendak menginjakan kakinya di pantai, serangkum angin pukulan menyambar belakangnya. Cepat Tiang Le menggeser kakinya dan mencelap ke atas. Kiranya di situ telah berdiri darah-darah Sian Li Pei mengurungnya. Orang muda siapakah kau? Apakah kau pendekar lengan buntung yang diundang oleh Pei Jubu Tek Sian Li salah seorang dari darah jelita yang berambut? Panjang menegur. Sikapnya galak sekali. Kalau dulu wajah gadis-gadis ini berkerudung hitam. Sekarang, tidak lagi. Nampak gadis-gadis itu demikian cantik jelita. Akan tetapi sikapnya ketus dan galak. Melihat bahwa yang menyambutnya hanya lima orang darah-darah jelita ini, Tiang Le tersenyum dan berkata, Betul Nona, aku yang rendah memenuhi undangan Bu Tek Sian Li, akan tetapi kalian ini kenapa datang-datang menyerangku? Beginikah sambutan orang-orang Sian Li Pei? Oh, kiranya kau adalah pendekar lengan buntung yang disebut-sebut oleh Pei Chu. Hek to meter hanya beginikah pemuda tangan buntung yang disohorkan oleh Pei Chu. Eh buntung sebelum kau menginjak daerah Sian Li Pei hayo hadapi pedangku. Tiang Le tertawa keras dan berkata, Nona cantik, aku masih banyak urusan penting dengan ketuamu, tak boleh berlambat-lambat. Biarlah aku ke dalam. Enak saja kau, hadapi dulu kami. Suci, mari kita serbu, kita lihat sampai dirna nasih kepandainya. Eh buntung lihat pedang. Sambil berseru demikian salah seorang dari kelima darah Sian Li Pei itu sudah menyerang Tiang Le dengan tusukan maut yang bergetar. Akan tetapi menghadapi gerakan ini, walaupun dasyat akan tetapi dengan mudah sekali Tiang Le berkelit dan membalas dengan dorongan gerak tangan kilat ke arah lawan. Des, mih, si gadis mencelat kaget, cepat ia berpoksai tiga kali dan dari udara itu mengirimkan serangan menusuk ke arah kepala Tiang Le. Kagum sekali Tiang Le melihat ginkeng yang tinggi dari gadis ini, cepat ia berkelit ke samping dan pada ketika itulah pempat darah Sian Li Pei yang lain sudah menerjang maju dengan pedang di tangan. Dan sebentar saja Tiang Le sudah dikeroyok oleh lima darah dari Sian Li Pei. Tentu saja karena Tiang Le tidak ingin melayani si gadis lebih lama lagi, begitu tangannya bergebrak terdengar jeritan kaget dari gadis Sian Li Pei melihat pedang mereka telah terlepas dari pegangan dan mereka terlempar dengan tidak terluka, kagum sekali darah-darah Sian Li Pei menyaksikan gerakan yang luar biasa tadi. Akan tetapi mereka menjadi penasaran. Masa dalam beberapa gebrakan saja mereka telah dipecundang sedemikian rupa, maka dengan mengeluarkan teriakan nyaring, mereka sudah menyerbu mengirimkan pukulan ke arah Tiang Le. Tiang Le menjadi heki bukan main menghadapi gadis-gadis Sian Li Pei yang bandel ini, maka dengan gerakan cepat, tahu-tahu kelima gadis Sian Li Pei itu sudah terpental lagi dalam keadaan tertotok. Pada saat itu, sepasukan tentara Mongol mendatangi dengan senjata telanjang di tangan. Dan salah seorang yang bertubuh tinggi besar dan berlengan penuh bulu membentak dengan suara keras, orang muda menyerahlah untuk menghadapi Pei Cubu Teksian Li dan lepaskan senjata. Akan tetapi Tiang Le yang telah dapat mengenali orang-orang Mongol yang kasar ini menjadi marah, orang liar, tutup mulutmu yang kotor dan lebih baik panggil si nenek Bu Teksian Li. Jangan ia bersembunyi di belakang kalian yang tak punya guna ini, panggil dia. Pada waktu itu, nama Bu Teksian Li sudah hamat disegani oleh banyak tentara Mongol, terlebih lagi pada waktu-waktu ini mereka itu adalah undangan dari Bu Teksian Li yang bersekutu dengan kerajaan Mongol, tentu saja nama Pei Cubu Teksian Li di maki oleh pemuda buntung itu dengan sebutan nenek dengan ada yang mengancam, mereka menjadi marah dan mementak keras. Manusia kurang ajar. Kau sudah berani datang ke Pulau Bida dari ini tanpa izin dan datang-datang kau bersikap kurang ajar. Apakah kau mempunyai nyawa rangkap begini tak takut mampus? Hahaha, orang Mongol kasar dan goblok. Buka telingamu lebar-lebar, aku adalah Song Tiang Li, memenuhi janji atas undangan Bu Teksian Li. Hayokah sampaikan bahwa tuan besarmu sudah tiba dan menyambutku dengan baik-baik. Para tentara Mongol mulai mengurung dan mereka telah menggerak-gerakan senjatanya. Sikap mereka mengancam sekali. Ada hampir seratus tentara Mongol berteriak-teriak menyuruh menyerah. Namun Tiang Li tertawa bergelak dan berkata penuh sindiran. Haha, ini sajakah manusia-manusia Mongol yang hanya beraninya main keroyokan saja? Inikah anak buah KHU Bilaikan yang kesohor itu? Hem, tidak taunya hanya ulat-ulat berbisa yang tidak punya guna. Tentu saja orang-orang Mongol ini menjadi marah sekali dan serentak mereka menyerbu. Tentu saja Tiang Li yang sudah siap dengan pedang buntungnya di tangan menyambut kedatangan mereka. Begitu orang bergebrak mengirimkan bacokan ke arah Tiang Li, begitu pula tangan kiri pemuda buntung itu bergerak cepat, kelima orang itu sudah terlempar roboh dengan tubuh mandi darah. Mundur kalian! Kalau tidak, aku Song Tiang Li Putra Bangsa Han akan menghancurkan kalian suara Tiang Li menggema menyakitkan anak telinga. Tiga orang perwira yang tak kuat oleh bentakan Tiang Li tadi menjeret roboh dan pingsan. Inilah sebagian pengorahan Sin Kang yang dikirimkan melalui suara oleh pemuda lengan buntung itu. Luar biasa, akan tetapi mana tentara Mongol ini mau mundur, malahan mereka bergerak mengurung pemuda lebih rapat. Marahlah Tiang Li melihat kebandelan orang-orang kasar ini, pedang pusaka buntung bagaikan sebilah pisau menghadapi agar-agar yang sekali sentuh saja sudah buntung senjata mereka. Setiap kali pedang buntung ini bertemu dengan senjata lawan, pasti senjata lawan itu terbabat putus dan orang itu sendiri menjerit ngeri dan perutnya tersobek oleh sabetan pedang buntung Tiang Li yang menggunakan jurus-jurus topik Yam Hoat. Sebentar saja 25 perwira Mongol sudah mandi darah oleh sabetan pedang Tiang Li, pemuda ini menganggap bahwa perwira-perwira Mongol ini adalah bangsa yang suka menjajah dan kejam, maka pedang pemuda itu tidak memberi ampun lagi kepadanya. Setiap gerakan pedang, diiringi pekek kematian. Dari lawannya, pedang pusaka buntung bermandikan darah. Tiang Li benar-benar telengas dan kadang-kadang apabila pedangnya itu terselip di pingang, bagaikan geledek tangan kiri pemuda itu menyambar merupakan maut yang mencabut nyawa. Hebat sepak terjang Tiang Li. Baiknya baru ada 50 perwira yang tewas ketika tiba-tiba terdengar bentakan keras menahan semua perwira yang bertempur. Bentakan ini demikian berpengaruh, karena semua orang Mongol melompat mundur dan berlutut. Sepasukan tentara berkuda bergerak dari depan. Seorang penunggang kuda tentara Mongol bertubuh tinggi besar dan tegap dengan pakaian perang yang lengkap berkata dengan suara yang besar dan serak. Orang muda buntung, Pei Jusian Li Pei mempersilahkan engkau masuk ke ruang dalam. Hanya itu yang dikatakan orang itu, kemudian pasukan kuda itu telah membedal kudanya kembali ke dalam, diikuti pula oleh gerakan-gerakan dari para perwira Mongol sambil menggotong tubuh kawan yang mati dan yang terluka. Di pinggir pantai itu Tiang Le berdiri. Tak ada satupun manusia di tempat itu. Suara ombak memecah pantai bergemuruh meningkai kesepian malam. Bulan di atas terang benderang. Sehingga memudahkan pemuda itu memasuki Pulau Bidadari. Dari pendengaran-pendengaran telinganya yang tajam taulah ia bahwa tempat itu sudah dikurung oleh banyak orang yang belum mau menampakkan dirinya. Tahulah Tiang Le bahwa nenek Butek Sian Li sudah mengerahkan orang-orang yang mengawasi dirinya. Hem, apapun yang akan terjadi ia harus menyelamatkan Pei-Pei. Awaslah kau Butek Sian Li, seujung rambut saja kau mengganggu Pei-Pei, aku akan mengamuk dan menghancurkan pulau ini. Tiang Le berjalan perlahan. Tiba-tiba dia menghentikan langkahnya. Ia mendengar suara kuda yang banyak sekali. Ketika ia memperhatikan derap kaki kuda itu datangnya dari belakang, kanan dan kiri dan dari depan. Agaknya ia sudah dikurung oleh barisan berkuda yang banyak sekali jumlahnya. Tiang Le berdiri tegak di depan barisan berkuda yang mengurungnya. Menanti reaksi dari orang-orang Mongol ini. Hektometer, beginikah sambutan Butek Sian Li? Orang muda buntung, menyerahlah. Kau sudah terkurung dan nyawamu berada di tangan kami, itulah suara perwira Mongol tinggi besar. Suara yang kuat dan besar yang bergema di sekitar tempat itu, amat menyeramkan. Mendengar kata-kata ini Tiang Le maklum bahwa ia sudah masuk perangkap di pulau ini. Ternyata Butek Sian Li sengaja mengundangnya masuk perangkap. HMM. Ini hanya dengan barisan berkuda, belum lagi yang lain-lain di belakang. Tiang Le menyapu ratusan perwira Mongol berkuda. Nampaknya orang-orang Mongol ini lebih kuat dan terlatih. Aku harus berhati-hati, pikir Tiang Le meraba gagang pedangnya. Menyerahlah, sebelum kami bertindak kekerasan kepada arnu orang muda buntung, sayangilah jiwa yang masih muda begini kalau binasa, berkata salah seorang Mongol tinggi kurus seperti tengkorak hidup, berpakaian perwira gagah. Kerang itu berkata dalam bahasa Han yang kaku. Kalian ini, suku bangsa Mongol, mengapa berada di sini? Apa hubungannya dengan Butek Sian Li dan kalian ini siapa? Tanya Tiang Le menyapu orang-orang berkuda dengan pandangan tajam. Terdengar orang Mongol yang tinggi besar itu tertawa mengakak mementangkan mulutnya yang besar. Hahaha, tidak kenalkah dengan kami? Kami inilah barisan pendam tentara Mongol yang terkenal, sudah lama kami mendapat julukan barisan maut, mau kenal dengarku, hahaha, aku bangsa Mongol, namaku Owoyang Cembol, dan yang kurus kering adalah adik misan dari KHW Laikon bernama Temukan, dan, sudahlah lebih baik kau menyerah orang muda, sebelum jiwanya melayang. Kasihan kau masih begini muda, hahaha. Bangsat, duoyang gembol, ternyata kau seekor kadal hitam yang harus mampus. Biarpun kau dan orang-orangmu sudah mengurungku, kau dapat berbuat. Apakah? Baru saja Tiang Le berkata demikian, cepat seperti kilat dia sudah menggerakkan tangan kirinya memukul ke arah Owoyang Gembol, orang Mongol yang tinggi besar itu. Angin pukulan menyambar, akan tetapi Owoyang Gembol yang memandang enteng kepada pemuda ini, hanya menggerakkan tangan pula mendorong ke depan. Dua tenaga yang tak kelihatan bertemu di udara. Desbagaikan layangan putus tubuh yang tinggi besar dari cuyang gembol terpental dari punggung kuda. Dan berdebuk di tanah dengan mengeluarkan suara keras. Owoyang Gembol Meringis merasa pantatnya sakit bukan main terhantam batu yang menghantam pantatnya, masih untung Tiang Le belum mau menjatuhkan tangan maut kepadanya. Hanya membuat terpental saja. Bangsat buntung, kau menghinaku, lihat ini dengan wajah merah karena malu kepada anak buahnya cuyang gembol sudah menarik goloknya yang besar dan berkilat-kilat saking tajamnya. Lantas saja golok itu melayang menyambar leher Tiang Le. Sing suara golok mendesing membabat tangin waktu Tiang Le miringkan tubuhnya ke kiri dan begitu tangan kirinya bergebrak. Untuk yang kedua kali pukulan Tiang Le yang dasyat telah membuat lambung cuyang gembol terhantam pukulan yang kuat itu. Tubuh besar Owoyang Gembol melayang dan waktu ia berusaha bangkit, ia terhuyung-huyung dan muntahkan darah segar. Keparat. Berani kau melukai kepala barisan maut? Mampuslah kau bentak temukan menggerakan sepasang kaitan yang panjang menggaet leher Tiang Le, tetapi begitu Tiang Le membalik menghantam ke depan. Duk. Tubuh temukan terlempar jauh, akan tetapi ia sudah dapat berdiri kembali dan memegangi dadanya yang terasa sakit. Ia memberi aba-aba kepada anak buahnya, dan ia sendiri menyerbu lagi dengan kaitan di tangan. Tangkap hidup-hidup anjing buntung ini, serahkah kepada Butek Sian Li PCU, kata temukan dalam bahasa Mongol yang tak dimengerti oleh Tiang Le. Terjadilah pengeroyokan besar-besaran atas diri Tiang Le, akan tetapi pemuda itu hebat luar biasa. Penaga Sian Kangnya bertambah berlipat ganda sejak kakek kaki buntung yang berjuluk Sian Kun Butek memindahkan tenaga Iwa Kang kepadanya. Setiap kali tangan kiri pemuda itu bergerak terdengar jerit mengerikan dari anak buahnya Owe yang cembol yang tersambar angin pukulan yang luar biasa. Gerakan-gerakan Tiang Le ini amat cepat sekali dan tak terduga oleh lawan. Sedangkan tubuhnya mencelat ke sana kemari membagi-bagi pukulan ke arah lawan. Dan sebentar saja, 20 lebih anak buah Owe yang gembol sudah roboh dengan tak dapat bangun kembali. Owe yang cembol dan temukan menjadi marah sekali, sambil memberikan aba-aba memberi semangat kepada anak buahnya ia merangsak pemuda buntung yang amat lihai itu. Goloknya berkelebat mengeluarkan suara berdesing saking kuatnya tenaga Owe yang gembol, sedangkan temukan mainkan ilmu kaitannya mengeluarkan suara menciut-ciut seperti cambuk dan kadang-kadang mengait kepala lawan. Berbahaya sekali kalau kepalanya Tiang Le sampai terkait, bisa kehilangan kepala dia, karena ujung kaitan ini diberi meta pancing yang besar 9 buah, amat ganas sekali menyambar-nyambar. Tiang Le mengeluarkan pedang buntungnya, dan baru beberapa gebrakan saja, 5 orang perwira Mongol menjeret roboh dengan tubuh mandi darah. Tiang Le merasa kewalahan juga. Pengeroyok-pengeroyoknya amat banyak dan berkepandaian amat tinggi. Biarpun dengan pedang buntungnya ia banyak sudah merobohkan lawan, akan tetapi jumlah lawan terlalu banyak dan lagi melawan. Dengan nekat. Sedangkan mereka ini adalah tentara Mongol yang telah banyak pengalaman. Dan seringkali menghadapi pertempuran. Apalagi cuy yang cembol dan temukan dua orang Mongol ini bukannya lawan yang boleh dipandang. Ringan. Kalau begini terus, aku akan mati kelelahan, musuh terlampau banyak, ini hanya baru orang-orang Mongol saja, belum lagi kekuatan butek Sian Li dan orang-orangnya. Berbahaya pikir Tiang Le. Tiba-tiba ia teringat akan ilmu penyerangan yang dikirim melalui suara, maka dengan gerakan cepat Tiang Le meloncat ke atas tembok benteng Sian Li Pei dan menjerit keras. Hebat sekali suara yang dikeluarkan oleh tenaga Sin Kang yang tinggi. Suara ini merupakan sebuah jeritan maut yang tiba-tiba saja membuat banyak perwira mongol roboh sambil mendekapkan telapak tangannya pada kedua telinga. Sedangkan Owi yang cembol dan temukan cepat-cepat mengerahkan Sian Kang di dada dan bersiulan di tanah. Melihat lawannya sudah menjadi panik cepat Tiang Le melompat ke punggung kuda yang telah kehilangan penunggangnya. Dan sekali menggerakkan kakinya sudah membedal kudanya masuk ke dalam pulau. Suara ringgikan kuda menghantarkan teriakan marah dari Owi yang cembol dan temukan. Dari belakang orang-orang mongol mengejarnya sambil berteriak-teriak. Ratusan batang anak panah menghujani Tiang Le yang membalapkan kudanya. Akan tetapi dengan mudahnya Tiang Le dapat mengibaskan tangan kirinya memukul runtuh semua anak panah. Akan tetapi beberapa batang anak panah menyambar kudanya dan tak dapat mengelak. Tak lama kemudian kudanya roboh binasa dengan tubuh belakang penuh anak panah menancap, dalam-dalam. Keparat, ku basmi kalian bentak Tiang Le marah. Dan begitu pasukan berkuda telah menyusulnya dengan teriakan keras tubuhnya mencelat dan sekali tangannya bergerak. Lima orang penunggang kuda roboh dengan dada robek oleh pedang buntung di tangan kiri. Sebentar saja, Tiang Le memainkan ilmu silap topik kunhoat dan topik yamhoat, tubuh Tiang Le mencelat ke sana kemari mengirimkan tebasan-tebasan ke arah orang-orang. Mongol yang tak dapat mengelak lagi, darah menyembur dari dada dan leher. Kasihan sekali orang-orang Mongol ini, mereka merupakan sekumpulan nyamuk yang bertemu dengan apelilin. Begitu pedang buntung Tiang Le bergerak, dua-tiga orang roboh mandi darah, dan apabila tangan kiri Tiang Le menggunakan jurus-jurus ilmu silap tangan buntung dan gerakan tangan kilat, maka banyak perwira Mongol yang terpental dengan dada hangus dan kepala pecah terhantam pukulan yang dasyat ini. Mendengar teriakan-teriakan o yang gembol yang memberi aba-aba kepada anak buahnya, Tiang Le menjadi sengit sekali. Pedang buntungnya sekarang terarah mendesak panglima cu yang gembaol dan temukan yang dianggapnya sebagai biang kela di pengeroyokan ini, maka segera ia mendesak dan pedangnya bagaikan bintang melayang meluncur mengarah dada o yang cembol panglima Mongol yang cepat menangkis. Akan tetapi tangkisan ini membuat geloknya menjadi buntung menjadi tiga bagian, dan sekali Tiang Le menggerakkan pedang buntung ke atas dengan jurus mengukir naga menyeret tawan, Tau-tau pedang buntung bergerak ke bawah dan alangkah cepatnya gerakan itu sehingga tanpa ampun lagi paha o yang gembol terkupas oleh sabetan pedang buntung. Panglima Mongol itu menjerit keras memegangi pahanya yang terasa nyeri luar biasa. Darah mengucur deras dari paha yang terluka itu. Sementara temukan menjadi marah, kaitannya menyabet pundak Tiang Le. Wuut, Ngekdes tubuh temukan terlempar sejauh tiga tombak. Ia muntahkan darah hitam dan tiba-tiba matanya melotot mendelik memandang Tiang Le dan mampus. Bereet, bereet, des tiga orang perwira mongol robek dadanya oleh pedang buntung yang berlumuran darah. Dan seorangnya lagi terjengkang ke belakang tersambar gerak tangan kilat Tiang Le. Dadanya hangus dan hitam. Dasyat sekali pukulan tangan kiri Tiang Le. Waktu itu hampir Fajar menyingsing. Keadaan masih remang-remang dan suram. Cahaya matahari naik dari ujung laut, menyebarkan sinarnya tipis berlawanan dengan cahaya bulan yang sudah lemah, nampaknya di udara keabu-abuan, yang menimbulkan bayang-bayang yang menyeramkan. Di dalam kesuraman ini, berkelebat beberapa bayangan manusia dan begitu sampai di dekat pantai, mereka berhenti. Butek Sian Li terkejut melihat banyak sekali mayat tentara mongol yang berserakan. Pandangannya menyapu ke arah Tiang Le yang tengah menatapnya dengan senyum mengejek. Butek Sian Li, begini caramu menerima tamu tanya Tiang Le menunjuk ke arah banyak mayat tentara mongol bergelimpangan di tanah berpasir. Hahaha sungguh gagah dan berani. Tiang Leka sudah berada di tempat ini. Masih berpikir kau untuk dapat keluar dari Pulau Bidadari? Lihat siapakah orang? Orang ini. Tak itulah pemimpin besar KHA Uwilaikan yang telah menaklukan kerajaan Song. Dan Lo Chiampo ini adalah Pek Bekoatsu dari barat, dan ini adalah guru besar Nakaya Rinta dari puncak Anapurna di Himalaya, dan yang di sebelah sana itu Tetian Lomo, Tai Lek Huimo dan di atasmu adalah ribuan tentara mongol dan barisan Sian Li Pei. Hwa IE Kei Pang dan Hekelian Pei. Terkejutlah Tiang Li. Ia melirik ke arah tokoh-tokoh yang ditunjuk oleh Butek Sian Li, yang paling mengejutkan sekali hatinya adalah kakek Nakaya Rinta. Kakek itu sudah hamat tua sekali usianya, ada seratus tahun rambutnya sudah putih panjang, berjenggot putih pula, akan tetapi mempunyai wajah yang hitam, dan pelingannya lebar diberi anting-anting besar. Tangannya yang hitam berbulu demikian kurus, dan memakai gelang-gelang pula, memakai jubah kuning seperti seorang bertapa. Begitu pandangan Tiang Li terbentur oleh pandangan si kakek, terkejutlah ia melihat metu yang mencorong seperti matuh harimau. Sedangkan Kahu Belikan adalah seorang tinggi besar akan tetapi mempunyai sepasang metu yang berwibawa dan membayangkan kecerdikan yang luar biasa. Tahulah Tiang Li, ia sudah masuk perangkap di tempat ini. Akan tetapi ia tidak gentar. Walaupun sekeliling pulau ini sudah dijaga oleh ribuan tentara Mongol dan barisan Sian Li Pei dan Hekelian Pei. Sama sekali ia tidak takut. Matanya menyapu barisan Butek Sian Li dan katanya, Butek Sian Li, tak perlu banyak cincong, serahkan peipet kepadaku. Tiang Li melangkah. Tangan kirinya bergerak merabah pedang. Butek Sian Li tersenyum mengejek. Boleh, akan ku serahkan dia kepadamu. Akan tetapi, engkau harus menyerah kepadaku dan masuk ke dalam sekutuku. Bangsat rendah kau kira aku manusia renacam apa menggabungkan diri dengan segala penjajah. Tidak. Butek Sian Li, hayo serahkan peipi. Awas kau. Seujung rambut saja kau mengganggunya, nyawamu akan melayang. Nenek Butek Sian Li tertawa keras, Hahaha, bocah gendeng, gila apakah sudah miring otak tidak melihat kematian di depan mata. Ketahuilah olehmu, Tiang Li. Jikalau kau tidak mau menyerah kepadaku jangan harapkan kau dapat keluar. Dari pulau ini dalam keadaan hidup. Bagus. Itukah siasatmu mengundangku ke pulau ini? Karena kau takut menghadapiku di lembah Teheng San. Bocah sombong siapa yang takut kepadamu? Bangsat rasakanlah tubuh si nenek Butek Sian Li berjongkok. Kedua tangannya memukul ke depan. Angin pukulan. Menyambar kuat ke arah Tiang Li. Akan tetapi sambil tersenyum mengejek, pemuda lengan buntung ini mengangkat tangan kirinya dan membalas mendorong. Des tubuh nenek Butek Sian Li bergoyang-goyang dengan amat keras sekali. Sementara sambil tersenyum mengejek Tiang Li berkata, Begitukah maksudmu mengundangku? Dengan tangan kirinya pemuda itu menarik pedang buntungnya. Sinar matahari pagi membentur sinar pedang yang berkilauan. Untuk beberapa saat kakek pertapa nakaya rinta membelalakan matanya. Bibirnya yang penuh kerisut berbisik. Liong cukiam pedang pusaka buntung. Hahaha harnata kalian awas juga. Memang inilah pedang pusaka buntung yang dulunya bernama Liong cukiam atau pedang mustika naga. Butek Sian Li, lekas kau keluarkan pei-pei, Kalau tidak, hem, terpaksa aku yang muda menggunakan pedang ini untuk menabas batang leharmu. Bangsat kau kira aku takut denganmu? Mampus kau tangan kanan Butek Sian Li bergerak hendak menampar. Akan tetapi Tai Lek Huimo yang tertarik akan kehebatan pedang pada puluhan tahun pernah menggemparkan dunia persilatan. Dan berkata kepada Butek Sian Li, Pei Chu, biarlah Pin Cheng yang menangkap bocah ini. Butek Sian Li mundur dan membiarkan Tai Lek Huimo maju menghadapi Tiang Li. Memang nenek ini semenjak pertama ia bertempur di Tai Hang San yang telah mengetahui kelihayan pemuda ini menjadi gentar. Apalagi tadi, hampir saja ia terjengkang kalau ia tidak hati-hati bertebu pukulan dengan tangan kiri pemuda itu. Heran, mengapa dalam waktu beberapa hari saja tenaga Tiang Li sudah jauh meningkat? Tai Lek Huimo menghampiri Tiang Li, tanpa memberi komentar apa-apa jubah wasyu itu bergerak ke depan. Inilah pukulan jarak jauh yang dikebutkan oleh hujung jubah. Angin besar berpusing menimbulkan hawa panas. Akan tetapi Tiang Li dengan gerakan tangan kilat sudah menerjang maju dan dalam beberapa gebrakan saja, tangan kirinya sudah mendorong si wasyu itu dan tanpa ampun lagi tubuh Tai Lek Huimo sudah roboh terjungkal. Hebat sekali gebrakan ini. Muka Tai Lek Huimo menjadi merah saking malunya. Masakan ia yang sudah tersohor hanya dalam beberapa gebrakan saja sudah terpental oleh anak kemarin. Sore ini, terlalu, sambil menggereng keras dan membentak, keparat merasakanlah pukulanku, sebuah kepalan tangan Tai Lek Huimo yang berbulu itu berpusing di atas kepala. Kemudian bagaikan harimau terbang tubuh Tai Lek Huimo yang tinggi besar itu sudah menerjang Tiang Li. Cepat Tiang Li mengegos ke kiri dan balas memukul ke samping dikelit oleh lawannya. Hawa panas segera lewat di sampingnya. Tahulah dia bahwa Tai Lek Huimo ini menyerangnya dengan tenaga yang, maka ia pun menggetarkan tangannya mengeluarkan tenaga Sinkeng Hawa dingin dari tangan kirinya. Wut de es, word hebat sekali gerakan Tiang Li ini, dalam segerakan ia sudah dapat memukul dengan tiga macam serangan. Karuan saja Tai Lek Huimo menjadi reput dan bertelit ke kanan, akan tetapi siapa sangka begitu tangannya bertemu dengan Tiang Li, tubuhnya bagaikan direndam dalam air yang amat dingin. Seketika wajahnya pucat membiru, jalan darahnya seakan-akan berhenti. Inilah pengerahan Sinkeng Hawa dingin yang disalurkan dari tangan kiri Tiang Li. Sungguh luar biasa. Merasa dadanya sakit Tai Lek Huimo segera menjatuhkan diri dan bergulingan menjauhi lawannya, ia terus bersemedi menyalurkan Hawa Yang Kang mengusir Hawa Im Kang yang membanjir ke dalam tubuhnya. Untung saja Tai Lek Huimo mempunyai Sinkeng yang cukup tinggi, biarpun dadanya terasa sakit dan nyeri, akan tetapi lukanya tidak begitu membahayakan. Baru saja Tiang Li hendak meloncat mundur. Tiba-tiba sebuah angin pukulan dengan cepat menyambar dari belakang. Cepat Tiang Li mencelat ke atas dan begitu dilihatnya, kiranya kakek tua rentana kaya rinta sambil terkekeh-kekeh sudah melancarkan serangannya. Sedangkan Butek Sian Li, Tetian Lomo sudah menerjang maju mengeroyok. Marah sekali hati pemuda buntung dikeroyok secara begini. Butek Sian Li, kalau kau tidak menyerahkan peipei kepadaku, niscaya pulau bida dari ini kubumi hanguskan. Hayo serahkan peipei, di mana dia sekarang? Hahaha Tiang Li jangan banyak bacot kalau peipeimu sudah kubikin mampus, kau mau apa? Bangsat Jahanam, kalau begitu mampuslah kau tangan kanan Butek Sian Li sudah mengeluarkan pedang tipis. Inilah pekeliong pokiam yang jarang sekali digunakan oleh nenek Butek Sian Li. Dengan pedang di tangan, nenek itu merangsek Tiang Li, cepat Tiang Li berkelit dan alangkah terkejutnya dia merasakan angin pukulan yang demikian dasyat dari. Kakek Nakaya Rinta telah menyambar pundaknya. Cepat Tiang Li mengerahkan Sien Keng ke pundak menerima pukulan yang tak dapat dialahkan lagi saking cepatnya. Des tubuh Tiang Li terlempar lima torn bak. Disambut oleh tusukan pedang Butek Sian Li. Akan tetapi Tiang Li yang selalu waspada meletakkan pedangnya dan menggunakan gerakan tangan kilat memukul ke arah si nenek. Butek Sian Li menjerit keras. Darah merah menyembur dari mulut si nenek. Tiang Li mencelat bangun dan membentak. Butek Sian Li, hayo serahkan peipeil. Orang muda buntung, perlahan. Sambaran jubah Nakaya Rinta menahan gerakan Tiang Li. Akan tetapi, pemuda ini saking sengitnya menggunakan jurus gerak tangan kilat dan mainkan langkah ajaib menghindarkan serangan si kakek tua renta. Ia mengangkat tangan kirinya dan mengelebatkan pedang buntung. Beret haya, lihai Nakaya Rinta terbelalak, dilihatnya jubahnya sudah robek. Cepat, ia meloncat mundur waktu didengarnya angin pukulan menyambar pundaknya. Des bukan tubuh si kakek Nakaya Rinta yang hancur berantakan akan tetapi kepala seorang perwira Mongol yang berada di belakang si kakek itu yang pecah terhantam pukulan Tiang Li. Ganas, luar biasa berkali-kali Nakaya Rinta memuji. Selama ia malang melintang di daratan Tiongkok dan India baru kali ini ia bertemu tanding. Bertemu tanding dengan seorang pemuda lengan buntung. Kini melihat Tetian Lomo sudah menyerangnya, Tiang Lei mengerahkan pukulan-pukulannya kepada pendekta sesat ini. Orang inilah pembunuh Suhau, aku harus membuat perhitungan dengannya, pikir Tiang Lei menghantam dada Tetian Lomo. Akan tetapi menyaksikan pukulan tangan kiri Tiang Lei yang amat dasyat tak berani ia menerima dengan pukulan pula, maka ia mencelat ke samping dan mundurkan diri. Sementara itu Butek Sian Li dan KH Uwilaikan memberi aba-aba, ratusan tentara Mongol sudah menyerbu, dibarengi berkelebat bayangan gesit dari gerakan-gerakan darah Sian Li P yang sudah menyerbu pula. Hahaha, Tiang Lei, menyerahlah engkau, percuma melawampun engkau takkan lolos dari pulau ini. Engkau sudah terkepung, di antara keroyokan banyak tentara Mongol, terdengar suara ejekan Butek Sian Li. Tiang Lei menjadi gemas dan memutar pedangnya dan segera berubah menjadi segulungan sinar kuning yang menyelimut di tubuhnya. Lima orang tentara Mongol robek perutnya terhantam kelebatan sinar pedang buntung pemuda perkasa ini. Hebat sekali sepak terjang pemuda buntung ini. Karena begitu pedang buntungnya berkelebat, dua-tiga orang lawannya terjungkal dengan dada robek dan banjir darah memenuhi tempat itu. Pedang buntung di tangan pemuda itu bertetes-tetes darah merah, sepak terjang Tiang Lei yang ganas dan tak memberi ampun kepada lawannya ini membuat gentar hati para pengeroyoknya. Akan tetapi, tentu saja menghadapi lawan yang demikian banyak itu, Tiang Lei menjadi sibuk bukan main, apalagi menghadapi keroyokan dari darah-darah Sian Li Pei yang perkasa, ditambah dengan bermunculannya banyak orang-orang tua HWA IE Kei Pang membuat lama-kelamaan ia menjadi lelah bukan main. Hatinya menjadi gemas sekali kepada nenek Butek Sian Li yang licik ini, berkali-kali ia mendengar suara nenek itu memberi aba-aba kepada barisan tentara yang sudah merapat mengeroyoknya. Maka dengan sambil bertempur Tiang Lei mencari nenek itu dan tokoh-tokoh lainnya yang bersembunyi di antara kerumunan banyak para pengeroyoknya. Hujani ia dengan panah tiba-tiba terdengar suara yang berat dan berwibawa. Itulah suara KHWI Laikan, suara datangnya seperti dari atas langit karena tidak tahu dari mana suara itu. Tiang Lei sambil bertempur mencari orang-orang yang memberi aba-aba untuk mengeroyoknya. Tiba-tiba mendengar aba-aba dari pemimpin besar KHWI Laikan yang berwibawa itu, para tentara Mongol meloncat mundur ke belakang dan sebagai gantinya muncul barisan panah yang terlatih. Tiang Lei terkejut sekali. Selaka keluhnya. Kalau tadi dikeroyok oleh puluhan tentara Mongol dengan senjata tangan, ia dapat menghindari datangnya senjata lawan akan. Tetapi, betapa terkejutnya ia karena dari kelilingnya bermunculan barisan panah yang siap ditarik dari busurnya. Serang ratusan anak panah terlepas dari busurnya. Suara jepretan mendesing keras mengiringi lungcuran ratusan anak panah menyambar ke seluruh bagian tubuh pemuda buntung ini. Tiang Lei memekik keras dan memutarkan pedang buntungnya sedemikian rupa sehingga semua anak panah yang menyambarnya menjadi runtuh oleh pedang buntung di tangan Tiang Lei. Akan sambaran anak panah terus beruntun. Tiada berhentinya sambung-menyambung. Memang Kahuwilaikon ini cerdik sekali, ia menghujani pemuda buntung itu dengan serangan yang beruntun dan bertubi-tubi, tentu saja Tiang Lei memutarkan terus pedangnya seperti tadi. Tubuhnya terbungkus oleh sinar pedang buntung. Cepat sekali gerakan pemuda ini sehingga ratusan batang anak panah menjadi runtuh dan terpotong dua. Sementara saking sengitnya Tiang Lei, ia memekik keras, Butek Sian Li, manusia jahanam. Begini pengecut kaheng kau mengeroyoku macam ini? Akan tetapi jawabannya hanya diganda tertawa mengecek dan tiba-tiba dari kanan kiri mengalir minyak yang disiramkan oleh orang-orang Mongol. Sebentar itu pula api berkobar mengelilingi. Tiang Lei terkejut setengah mati. Pedangnya berkelebat ke arah seorang perwira Mongol yang menyulutkan api ke air yang berminyak. Saking marahnya pemuda itu berkelebat sekaligus memenggalah leher ketiga tentara Mongol yang lain. Jeritan mengerikan terdengar dan orang itu berkelojotan mati dengan tubuh roboh masuk ke dalam api yang berkobar. Api sudah mengelilinginya menjulang tinggi. Semakin berkobar api yang membakar minyak di tanah menjalar ke arah Tiang Lei. Sementara kakinya sudah mengenang minyak yang sengaja disiram oleh orang-orang Mongol. Panas api membuat seluruh tubuh Tiang Lei mulai berpeluh, sementara dari luar ratusan panah menyambar dengan beruntun. Kepala Tiang Lei menjadi pening, gerakan pedangnya tidak sehebat tadi. Tiga buah anak panah sudah menancap di dada dan punggung. Tiang Lei menggigit bibirnya menahan rasa nyeri dan hawa panas yang menyerang hebat. Dan terus mempertahankan dirinya dari sambaran anak-anak panah yang dilepaskan dari luar. Api berkobar mendekati mengurung pemuda itu. Tak ada jalan lain bagi Tiang Lei untuk keluar dari kurungan api yang demikian dasyat mengamuk membakar minyak tanah. Sebuah pohon besar roboh terbakar dan hampir saja menimpa pemuda lengan buntung yang perkasa ini. Saking marah dan bencinya Tiang Lei mengkertakan giginya, pedang buntungnya tergenggam merat, menggeletar-geletar. Akan tetapi, pada saat yang berbahaya bagi keselamatannya dari kepungan api, tiba-tiba dari atas gedung terdengar teriakan nyaring dari seorang gadis. Tiang Lei, jangan takut aku membantumu. Teriakan gadis itu diringi menyambarnya sebuah angkin, sabuk sutra merah, yang dengan amat cepatnya bagaikan ular hidup sudah melilit tubuh pemuda itu. Hatiit, naik gadis itu menyentak sabuknya. Tubuh Tiang Lei melayang ke atas melampaui kobaran api yang mengganas. Tubuh itu jatuh berdiri di depan seorang gadis jelita. Kauuuu? Si gadis tersenyum. Sebuah senyuman bangga dan bahagia mengiringi menitiknya sebutirair matu yang meloncat dari kelopak matanya yang jelita. Gadis itu adalah B.W.Lan, gadis yang pernah dikenalnya. Gadis yang dengan secara belak-belakan, terang-terangan, telah menyatakan cintanya kepadanya. Tiang Lei tak sempat lagi berkata kepada gadis itu, karena sesosok tubuh mencelat ke atas dan mengirimkan pukulan kepalan dewa tanpa tandingan ke arah si gadis. B.W.Lan mengelak ke kiri, Tiang Lei meloncat ke depan si gadis, melindungi. Murid murtad. Kau harus mampus nenek Butek Sian Li menggerakkan tangannya lagi memukul, akan tetapi dengan tubuh agak terhuyung. Tiang Lei menangkis pukulan itu. Dua tangan bertemu di udara. Des amat kuat sekali pukulannya nenek ini, membuat tubuh Tiang Lei yang memang sudah sangat letih sekali terpental sejauh dua tombak. Akan tetapi dengan terhuyung-huyung ia telah berdiri. Memandang si nenek Butek Sian Li dengan pandangan mengancam. Butek Sian Li, manusia curang. Sekarang kau harus mampus. Bentak Tiang Lei diiringi dengan pukulan geledek dari tangan kirinya. Belum lagi nenek itu menangkis, muncul Nakaya Rinta tertawa mengakak, Haa, 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 pernuda buntung yang hebat, biar aku mencoba tangannya. Tangan kanan si kakek Nakaya Rinta terangkat. Untuk beberapa saat keduanya saling menempelkan tangan. Akan tetapi begitu si kakek Nakaya Rinta menggoyangkan tangannya, tahu-tahu bagaikan ada tenaga yang amat kuat mendorongnya, tubuh Tiang Lei terjengkang dengan muntahkan darah segar. BWLan memburu Tiang Lei. Tiang Lei. Seru gadis itu dengan khawatir dan kaget melihat segumpal darah hitam keluar dari mulutnya. Hebat sekali Nakaya Rinta itu, sekali pukul saja, ia sudah muntahkan darah. Dengan tangan kirinya Tiang Lei mengusap bibirnya. Pada saat itu Tiang Lei sudah amat lelah sekali. Dan darah yang mengucur dari dada dan punggung oleh anak panah yang menancap, membuat dia kehabisan tenaga, dan lemas. Tiang Lei, kita harus lari, tempat ini sudah terkepung BWL lem memegang. Lengan kiri Tiang Lei yang memegang pedang dengan erat. Butek Sian Li, hayokah serahkan P.I.P.I., kalau tidak aku akan mengadu nyawa denganmu, suara Tiang Lei mengguntur saking marahnya. Hahaha hal sudah mau mampus masih banyak tingkah, Tiang Lei kau akan bertemu dengan kekasihmu si P.I.P.I. itu setelah kau masuk neraka. Hahaha. Keparat. Jadi kau membunuh P.I.P.I. metu, Tiang Lei terbelalak memandang si nenek Butek Sian Li. Pedangnya bergetar hebat. Ia menekan tangan kirinya ke arah dada. Beberapa kali ia muntahkan darah segar. B.W.L. merasa cemas sekali melihat keadaan pemuda lengan buntung ini. Cepat sekali gadis itu memapah tubuh Tiang Lei yang hendak roboh saking lemasnya. Tiang Lei. Hahaha, B.W.L. murid murtad. Boleh kau cintai, dia si buntung tiada guna ini, sebentar lagi ia akan mampus. Butek Sian Li kau kasih manusia keji aku akan mengadu nyawa denganmu. B.W.L. membentak marah. Hihihi, kau juga akan menati B.W.L. Tapi sebelum kau mampus kau akan menyaksikan kematian kekasihmu ini, akan ku beset kulitnya, ku keluarkan jantungnya, hai hai hai. Pada saat itu berkelebat banyak bayangan. Tau-tau di tempat itu sudah berdiri Ho Siang dan Yuk In, Kong Huat, Xiao Yang, dan Sintong. Tanpa berkata apa-apa kelima orang muda yang gagah perkasa ini sudah menyerbu nenek Butek Sian Li. Ho Siang menghadapi Tai Lek Huimo, Su Hengnya dikeroyok oleh Tetian Lomo, Xiao Yang, dan Sintong disambut oleh serombongan pasukan Mongol yang dipimpin oleh Kubi Laikon sendiri. Sedangkan Nyuk In mendampingi Ho Siang melawan Tai Lek Huimo dan Pepe Koatsu. Terjadilah pertempuran yang luar biasa. Sementara datangnya kelima orang muda yang berkepandaian lihai ini, BW Elan menarik tangan Tiang Lek dan melompat untuk melarikan diri. Tentu saja melihat pemuda buntung itu melarikan diri, Butek Sian Li mengerahkan orang-orangnya mengejar. Hihihi mau kemana kau lari Tiang Lek suara nenek Butek Sian Li bergema di tempat itu. Sementara beberapa barisan tentara Mongol mengadakan pengejaran pula. BW Elan menarik tangan Tiang Lek berlari cepat meninggalkan gedung Sian Li Pei yang berbahaya ini. Ia khawatir sekali akan keselamatan pemuda lengan buntung yang amat dicintai ini. Maka ia mengajak Tiang Lek berlari memutar arah, karena jalan menuju ke pantai sudah dikurung oleh banyak perwira Mongol. Sudah barang tentu, karena BW Elan adalah murid Sian Li Pei, maka ia banyak mengenal jalan-jalan di daerah itu. Akan tetapi Butek Sian Li yang sudah dibuat penasaran dan marah terus mengejar kedua orang muda yang melarikan diri. Sementara itu, Kong Huat memainkan gerak ilmu tongkat funiusan yang hebat luar biasa, meskipun tongkat itu hanya terbuat dari ranting kering yang kecil, Akan tetapi setelah berada di tangan pemuda murid Koailojin ini, tongkat kecil itu berubah seperti ular yang berbisa dan sekali pagut saja akan dapat merobohkan lawan. Namun, sekali Kong Huat menghadapi keroyokan dari orang-orang Mongol yang amat banyak, meskipun orang-orang Mongol ini hanya terdiri dari perwira-perwira kasar, Akan tetapi karena saking banyaknya, Kong Huat menjadi kewalahan juga. Ia harus mengerahkan tenaganya memainkan tongkatnya dengan sungguh-sungguh. Pada saat itu, berkelebat sesosok tubuh diiringi suara nyaring yang berkata kepada Kong Huat yang tengah terkepung. Kong Huat, cepat lari dan, jangan melawan tentara Mongol. Negara kita sudah dikuasai musuh, percuma melawan. Lekas lari orang yang baru datang itu adalah Hon Soan Li yang terus saja menggerakkan sabuk sutranya membuka jalan bagi Kong Huat. Gerang sekali hati pemuda itu begitu munculnya Hon Soan Li, entah mengapa dadanya berdenyar keras. Semangatnya menaik seratus derajat. Sambil menggerakkan tongkatnya menotok seorang lawan, Kong Huat menoleh dan menyaut. Nona, bagair nana aku harus iari, kalau kau mati-matian melawan tentara Mongol keparat ini, tidak biar kita berjuang bersama seru Kong Huat. Tolol, siapa yang mau meladeni tikus-tikus Mongol ini, mencari mampus saja, hayo kita mencari jalan keluar. Demikianlah atas bantuan gadis perkasa Hon Soan Li, Kong Huat dapat terlepas dari kepungan tentara Mongol yang banyak ini dengan berlari-lari pesat keduanya menuju ke pantai. Tidak ada perahu di sana. Akan tetapi Soan Li melempar sebuah papan. Kau bisa jalan di air hayo lekas melompat berkata Soan Li melempar papan itu ke laut. Melihat kecerdikan gadis ini. Kong Huat menjadi gerang dan tubuhnya melesat ke tengah laut dan meluncur di atas sebilah papan. Bagaimana dengan muli Moai tanya Kong Huat tanpa terasa lagi ia memanggil gadis itu dengan sebutan mesra. Merah wajah si gadis saking malu dan jengah. Akan tetapi tanpa banyak cakap, Soan Li sudah menggerakkan tubuhnya melesat ke tengah laut. Tangan gadis itu terulur, cepat Kong Huat menyambut. Aku akan berdiri di kedua lenganmu. Kedangkanlah seru si gadis dan begitu Kong Huat mengedangkan kedua tangannya, tubuh Soan Li mencelat ke atas dan hingga berdiri kedua lengan Kong Huat. Gerang sekali Kong Huat melihat akan si gadis. Terutama sekali, hem, entah mengapa Kong Huat suatu perasaan yang membuat hati Kong Huat berdenyar-denyar penuh kebahagiaan. Demikianlah dengan berdiri di atas kedua lengan Kong Huat, gadis itu meluncur ke tengah laut, meninggalkan Pulau Bidadari. Pada saat itu dari tengah laut meluncur seekor burung Raja Wali menuju ke pulau. Pekitnya yang panjang terdengar bergetar dari bawah. Seorang kakek bersimpuh di atas punggung Raja Wali raksasa memandang ke bawah mengawasi pertempuran yang tengah terjadi. Dan apabila kakek itu melihat seorang tinggi besar dan kelihatannya berwibawa, burung Raja Wali itu menukik turun dan menyambar mengelepakan sayapnya memukul lima orang Mongol yang keruan saja menjadi terkejut dan tubuhnya terjungkal jauh. Hebat sekali pukulan sayap Raja Wali ini, sekali gebrak lima orang Mongol terjungkal tanpa dapat bangun lagi. K.H.U. Bilaikan memerintahkan orang-orangnya untuk mundur. Kakek tua, siapakah kau tanya pemimpin ini selamanya ia berlaku hati-hati terhadap orang yang baru datang. Ia melihat ada seorang kakek tua, kedua kakinya. Sudah buntung, berambut putih dan berjenggot putih pula duduk di atas punggung. Raja Wali emas dan memandang dengan tajam. Engkau kah panglima besar Mongol yang bernama K.H.U. Bilaikan tujuh si kakek buntung bertanya sambil menatap panglima ini dengan tajam. Benar kakek tua. Aku K.H.U. Bilaikan panglima Mongol ada apakah? Kakek kaki buntung itu mergosakunya, mengeluarkan sebuah surat yang bertulisan tinta emas dan bersimbol kerajaan Mongol. Kau kenal tulisan surat ini? Tanya kakek kaki buntung keren, memperlihatkan surat yang tentu saja amat dikenal. Itulah tulisan Kaisar Mongol, pamannya. Dari mana kau dapat surat itu Ciyangkun? Kau bodoh dan goblok, sebagai pemimpin besar telah kena dikelabui dan diperalat oleh Pei Ju Sianli Pei, Butek Sianli. Nah, kau bacalah tulisan ini sambil berkata demikian si kakek buntung melemparkan surat yang ditulis oleh Kaisar untuknya. Merah wajah K.H.U. Bilaikan membaca teguran dari pamannya. Hampir saja ia tidak percaya akan bunyi tulisan itu. Gla! Benar-benar goblok aku ini, benarkah Butek Sianli merencanakan untuk menguasai Tiongkok dan dengan licin telah memperalat tentara Mongol? Memang demikianlah adanya. Butek Sianli mempunyai rencana untuk menghancurkan kerajaan Song dengan meminjam kekuatan tentara Mongol. Kini baru saja Panglima K.H.U. Bilaikan itu diperalat mengerahkan tentara Mongol hanya untuk menangkap seorang pemuda lengan buntung? Gila! Dengan marah sekali K.H.U. Bilaikan memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan pertempuran. Dan menarik kembali pasukannya kembali ke kota Raja Ibu Kota yang sudah ditaklukan. Sementara itu, Tiang Le berlari dengan amat payah sekali. Luka di dada dan punggungnya cukup mengeluarkan darah banyak. Berkali-kali ia jatuh terjungkal, untung saja di samping ada B.W.L.N. yang bersedia mendampinginya mati-matian. Akan tetapi saking paniknya kedua orang muda itu, sehingga B.W.L.N. salah memilih jalan. Ia menemui jalan buntung. Di ujung sana itu, terbentang lautan pohe yang luas. Ia telah berdiri di atas tebing batu karang yang amat curam. B.W.L.N. terkejut bukan main. Sementara maki-makian Butek Sian Lee mengguntur di belakangnya. Dan di situ telah muncul Butek Sian Lee dan serombongan darah Sian Lee Pei. Mereka sudah mengurung B.W.L.N. dan Tiang Le dengan sikap mengancam. Tiang Le, kau sudah tak berdaya, hayo berlutut di depanku dan menyatakan takluk si nenek Butek Sian Lee memerintah. Akan tetapi mana Tiang Le mau berlutut. Dengan marah ia sudah mencabut pedang buntung. Dan berkata keras. Butek Sian Lee, nenek curang, jahanam. Hari ini, aku Tiang Le mengadu nyawa denganmu. Koko, biarlah aku mendampingimu, biar kita mati bersarna bisik B.W.L.N. menyentuh lengan kiri Tiang Le. Bangkit semangat Tiang Le. Kalian, memang bosan hidup? Apa boleh buat? Biarlah kalian renampus Butek Sian Lee memberi aba-aba dan seratus gadis Sian Lee Pei menyerbu Tiang Le. Kalau tadinya pemuda lengan buntung ini merasa segan untuk melukai gadis-gadis cantik ini, akan tetapi, karena tiada jalan lain, ia mainkan pedang buntungnya dengan jurus topik Yam Hoat. Luar biasa sekali sepak terjang Tiang Le, biarpun ia sudah terluka berat di dadanya, namun gerakannya masih gesit dan pedangnya masih mantap dan kuat. Melihat Tiang Le sudah dikeroyok, B.W.L.N. mengeluarkan sabuk sutranya dan mainkan ilmu cambuknya. Akan tetapi, si nenek Butek Sian Lee menggereng marah kepada bekas muridnya. Tanpa memberi peringatan dengan terlebih dahulu kedua tangan, si nenek bergerak ke depan membokong B.W.L.N., keruan saja merasa angin pukulan yang amat dasyat menyambar dari belakangnya. B.W.L.N. mengibaskan sabuknya menangkis, akan tetapi dengan beruntun menyambar lagi pukulan tangan kiri si nenek. Terdengar jeritan B.W.L.N. waktu merasa tubuhnya terlempar dan melayang jauh, terguling dari tebing yang amat curam. Mendengar ini Tiang Le menjadi terkejut sekali. Begitu ia melirik, tubuh B.W.L.N. sudah melayang-layang jatuh dan di bawah tebing bergelombang ombak laut mengeluarkan suara berdebur keras. B.W.L.N. Tiang Le kemudian suara gadis itu lenyap. Sudah disambut oleh suara gemeruh ombak di bawah yang memecah karang. Bangsat Butek Sian Li, manusia jahanam. Kau harus mampus. Tiang Le menjadi nekatlah menjadi marah sekali melihat B.W.L.N. sudah terjungkal masuk jurang dari tebing yang amat tinggi ini masuk ke dalam laut pohe. Maka serangannya penuh dengan kemarahan dan dasyat. Butek Sian Li terpaksa menangkis dengan pedang tipisnya dan terdengar suara nyaring ketika pedang di tangan Tiang Le buntung terbabat pedang tipis pek liong po kiam. Akan tetapi Tiang Le yang gagah perkasa ini tidak menjadi gentar. Dengan pedang yang semakin pendek ini ia masih liai sekali dan mendesak makin hebat. Butek Sian Li, katakanlah bahwa kau benar-benar sudah membunuh pei-pei? Tiang Le bertanya. La masih teringat akan keselamatan gadis itu. Entah mengapa apabila ia teringat pei-pei, ia menjadi bersemangat dan tenaganya berlipat ganda. Akan tetapi, mana Butek Sian Li mau menyahut, ia malah merangsak Tiang Le dan mengerahkan pengemis baju kembang-kembang dan darah-darah Sian Li Pei untuk mengeroyuknya. Sedangkan ia sendiri, karena merasa Tiang Le ini tak dapat ditaklukan, ia berkelebat lenyap di antara banyak gadis-gadis Sian Li Pei yang mengurung Tiang Le. Sambil mengeluarkan suara keras, Tiang Le menggerakkan pedangnya. Pedang buntung itu bergerak cepat dan tiga orang pengemis baju kembang yang mengeroyoknya terjungkal dengan dada menyemburkan darah. Hebat sekali sepak terjang pemuda lengan buntung ini. Tiga anak panah yang menancap di dada dan punggung bergerak-gerak waktu Tiang Le mencelap ke sana kemari. Semakin cepat ia bergerak, semakin pening dirasakan kepalanya. Tak tahu lagi ia berapa banyak sudah korban yang jatuh. Karena pemuda itu setengah sadar dan gerakannya sudah tidak lagi terarah, tubuhnya menjadi limbung, ia terhuyung-huyung. Pedangnya yang sudah bermandikan darah berkelebat terus, walau pada saat itu tidak ada lagi manusia di dekatnya. Semua pengemis baju kembang sudah menggeletak di tanah mandi darah. Cadis-gadis Sian Li Pei sudah mati dan menggeletak malang melintang. Di tempat itu, di atas tebing yang amat tinggi keadaan amat menyeramkan dan sunyi senyap. Deburan ombak memecah batu karang di bawah sana itu, meningkai kesenyapan yang menghantui tempat ini. Perlahan-lahan gerakan Tiang Li menjadi lemah. Tubuhnya yang penuh darah merah terhuyung-huyung. Dan hampir saja dia terjungkal ke belakang kalau saja tidak ada seorang yang menubruknya sambil menangis. Suara gadis. Kuoi-kuoi-kuoi. Pei-pi memeluk tubuh pemuda itu, Tiang Li membuka matanya. Bibirnya bergetar perlahan. Pei-pi. Peimuai kau, koko aku selamat. Aduh, koko. Pei-pi menjerit ngeri melihat tubuh Tiang Li sudah bermandikan darah merah. Tiga buah lubang yang menembus oleh anak panah masih menancap di dada dan punggungnya. Gadis itu menangis, memeluk Tiang Le hendak mencabut anak panah yang menancap di dada itu, akan tetapi Tiang Le menjerit menahan nyeri yang amat hebat. Pei Pei menangis. Ia tidak sangka keadaan Tiang Le sampai menjadi begini. Ia sendiri sebetulnya diperlakukan baik-baik oleh Butek Sian Li dan malah diberi kebebasan berada di pulau ini. Butek Sian Li mengatakan bahwa ia akan mengundang Tiang Le, siapa sangka justru nenek sakti yang licit itu mencelakakan Tiang Le. Angin kering berhembus dari arah pantai. Suasana menjadi sunyi senyap. Pei Pei memapah tubuh Tiang Le berjalan perlahan-lahan. Sementara seluruh tubuh Tiang Le penuh dengan noda-noda darah dan terasa amat lemah sekali. Tiga buah anak panah masih menancap di dada dan punggungnya mengeluarkan darah yang sudah mengering. Sementara deburan suara ombak menjerit-jerit menggelapar menghantam dinding batu karang yang kokoh kuat, tak terobohkan. Dan air laut memercik tinggi, merupakan pancuran yang mental dari celah-celah batu karang. Tamat. Terima kasih.